Kesatuan Rakyat, Kesatuan Jiwa, Kerajaan Perpaduan Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia Hai semua, selamat datang ke channel Fails Live Tales Salam sejahtera Malaysia, Tuan-Tuan dan Puan-Puan semua Baru-baru ini kita telah mendengar satu kenyataan, satu entry terbaru daripada Twitter Raja Petra bin Raja Kamaruddin Kawan saya kata, kenapa RPK membuat satu kenyataan yang sangat tidak relevan ini? Satu kenyataan daripada RPK yang telah menyebut Telah menyebut Zahid Amidi seorang bodoh Menyebut timbalan Perdana Menteri seorang yang bodoh Menerusi satu kenyataan daripada entry terbaru Raja Petra bin Raja Kamaruddin Someone needs to inform this moron Mengenai satu tajuk berita daripada Malaysia Gazette Yaitu timbalan Perdana Menteri harap rakyat berganding bahu bawah kerajaan perpaduan Adakah Anda setuju sekiranya saya kata RPK Raja Petra Kamaruddin ini Hanya kuat menyalak, berani menyalak kuat Sebab beliau berada di UK dan takut nak balik Malaysia Ha, sekiranya Anda setuju dengan kenyataan ini Anda boleh komen di bawah hashtag RPK penakut Saya rasa boleh kita buat begitu Tuan-Tuan dan Puan semua Dipersilakan komen di bawah sekiranya Anda setuju dengan kenyataan ini Bahwa RPK penakut takut nak balik Malaysia Adakah sebab beliau berada di UK Lalu berani membuat kenyataan Dimana telah menyebut moron yaitu bodoh Menganggap ataupun mendakwa Zahid Amidi seorang yang bodoh Jadi bagi saya Tuan-Tuan dan Puan semua Saya amat tidak setuju dengan kenyataan daripada RPK ini Bukan sahaja berkenaan dengan tajuk berita Timbalan Perdana Menteri harap Ataupun Zahid Amin Amidi Harap rakyat bersatu padu di bawah kerajaan perpaduan pada tahun baru ini Tetapi juga dengan satu tajuk berita Baru-baru ini juga melalui entry Twitter Raja Petra bin Raja Kamaruddin Yaitu beliau kata Ramai orang Melayu UMNO Dari UMNO dan Pakatan Harapan Tidak mengetahui Yang Amar Makruf Nahi Munkar Adalah fardu dalam Islam Mungkin ini sebab mereka tidak mempelajari Quran Memang apa yang dinyatakan Raja Petra ini Bagi saya tidak relevan dan saya sangat tidak setuju Sekali lagi sekiranya Anda pun bersetuju dengan kenyataan saya Tolong komen di bawah RPK Hashtag RPK penakut Takut nak balik Malaysia Ha Sebelum kita teruskan Saya meminta Jasa baik kerjasama kamu untuk tekan butang subscribe Share video ini supaya lebih ramai lagi rakyat Malaysia Tidak kiralah di Malaysia kah di UK kah Dimana saja pun berada Boleh komen di bawah sekiranya mereka juga bersetuju Dengan komen saya Yaitu RPK penakut Ha Jadi sebarkan berita ini Jangan lupa tekan butang subscribe dan tinggalkan komen Oke baik Tuan-tuan dan perempuan semua Melalui beberapa entry terkini Daripada Twitter RPK Raja Petra Dikabarkan beliau semakin menyentuh sensitivity Melayu di Malaysia Dan bahkan telah menyebut seorang Salah seorang pemimpin tertinggi di Malaysia Seorang yang bodoh Adakah ini satu influence yang baik Adakah ini boleh memburukkan nama Malaysia di mata dunia Sebab beliau hari ini bukan di Malaysia tetapi di United Kingdom Bagi saya tuan-tuan dan perempuan semua Bagi saya Seorang rakyat Malaysia yang mencintai negara ini Mencintai tanah akhir kita Saya sangat tidak setuju Dan saya bangkang Habis-habisan Kenyataan daripada RPK ini Saya lihat beliau hanya berani menyalak Tetapi takut pun tak balik Malaysia Bukan itu saja yang menguatkan Spekulasi ini Tetapi melalui komen-komen daripada netizen Saya rasa netizen ataupun rakyat Malaysia yang komen Pun berada di Malaysia Ada yang kata Jaga iman dan jaga akhlak Kurangkan menghasut dan fitnah Ditujukan kepada RPK Ada juga kata Betul lah tuh Yang salah petik ayat Quran pun Ketua pembangkangkan PM10 juga yang kena betulkan Tetapi kenapa RPK mendakwa bahwa Melayu UMNO dan Melayu Pakatan Harapan ini Dilihat tidak habis belajar Alkitab Mereka kata mungkin ini mereka Mungkin sebab Mereka tidak mempelajari Quran Dalam RPK telah membuat kenyataan ini Dan ini satu kenyataan yang paling Bagi saya tidak relevan lah Apa komen anda? Jadi tontonan bapak semua Saya rasa Apa yang dinyatakan RPK ini Bukan satu influence yang baik Dan ini pasti Mengejutkan kepimpinan-kepimpinan Di dalam Kabinet Kerajaan Perpedaan Bahkan saya rasa ini Pasti satu berita Kabar yang tidak disukai oleh Yang di Pertuan Agong Yaitu Yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha Jadi Di sisi penyokong Zahid pula Dimana timbalan Perdana Menteri hari ini Telah didakwa Bahwa beliau ini bodoh Melalui kenyataan daripada RPK Satu berita Timbalan Perdana Menteri Berhasrat Rakyat Pada tahun baharu ini Untuk tetap berganding bahu Bawah Kerajaan Perpedaan Dan Raja Petra Kamaruddin Telah menyentuh berkenaan dengan tajuk ini Menyerang Zainamidi Dan menyalak Seperti Menyalak kuat RPK menyalak kuat Berkata Someone needs to inform This moron The difference Between Kerajaan Perpedaan And Kerajaan Gabungan That's like not understanding The difference Between anak darah And janda Apa komen anda dengan Kenyataan daripada RPK ini Kawan saya kata Beliau ini kuat menyalak Tapi takut tak balik Malaysia Menghentam Kepimpinan Malaysia Terutamanya Kerajaan Perpedaan Dikatakan Baru-baru ini juga melalui Twitternya Menyatakan bahwa Kerajaan Perpedaan Kerajaan PHBN Pintu belakang istana Saya kata saya tidak setuju Sebab Kerajaan Perpedaan Bukan pintu belakang istana Kerajaan Perpedaan Telah dibentuk melalui Satu Satu Cara yang sangat Pengesahan yang betul-betul Sa Dimana telah mengangkat sumpah Dan Anwar Ibrahim Memang telah sah Mendapat Majority Bahkan pada usulun Dipercaya pun Beliau telah mendapat Majority Dan akhirnya Beliau diangkat menjadi Perdana Menteri Dan terbentuknya Kerajaan Perpedaan Hari ini Tapi Raja Petra Kamaruddin Yang dilihat Menyalak kuat Berada di luar negara Tetap Mempertikaikan Keabsahan Bahkan Lantang untuk Menyerang Kepimpinan Datuk Sri Anwar Ibrahim Kepimpinan Kerajaan Perpedaan Hari ini Jadi tuan-tuan Dan paman semua Apa komen anda Adakah anda setuju Dengan kenyataan Daripada RPK Kalau anda semua Tanya saya Pendapat pribadi saya Saya sangat tidak setuju Dan saya harap Rakyat Malaysia juga Boleh beri komen Seperti yang saya kata tadi Sekiranya RPK Anda setuju Dengan RPK Anda boleh komen Sekiranya tidak Anda setuju Dengan saya RPK Boleh komen Di bawah Hashtag RPK Penakut Takut Tak balik Malaysia Hanya kot menyalak Tetapi tidak berani balik Apa komen anda Teruskan bersama Di dalam channel ini Terima kasih semua